Waktu kita betapa sangat terasa. Waktu kita seperti anak panah yang kita lepas dari husurnya. Dia tidak pernah bisa kembali. Seberapa banyak kita bisa berbuat baik untuk sesama. Sepanjang itu pula waktu mencatat hidup kita. Maka teluslah belajar untuk bisa berbuat baik bagi sesama. Masa depan kita sebenarnya tidak berada di tangan siapa-siapa. Masa depan kita berada dalam gengaman kita sendiri. Tinggal gimana kita membuka gengaman itu dan meleparkannya untuk gentuban sesama. Kebersamaan kita, kita berharap bisa jadi pupuk benih untuk waktu dan masa depan ini. Waktu bagi segala canda dan tawa yang telah kita lalui bersama. Waktu bagi segala berdih dan berih yang menyemai perjalanan singkat kita. Demi masa depan, yang jadi harapan ayah, ibu, dan semua saudara. Selamat, adik-adik, ibu. Kalian telah belajar berbuat sesuatu selama ini. Belum sempurna memang. Karena sesungguhnya lah. Ini dalam permulaan dari jalan panjang yang harus kalian lalu. Tegarlah selalu. Jangan pernah mengeluh. Karena Allah akan selalu bersama orang-orang yang amah. Satu episode telah kalian lalui. Dan harus kalian sambung dengan episode-episode berikutnya. Karena hidup memang tidak boleh berhenti. Kalau hari ini mendatangnya menyerahkan pampuk kebesaranmu. Itu bukan pertanda. Bahwa tugasmu sudah bersatu. Agar tak mencahanku sudah berhenti. Tapi saya dapat bahwa sesungguhnya. Sesungguh tantanganku semakin terbuka. Membentang di hadapanmu. Mengibatkan panci panti. Menegahkan ibu berhenti. Terima kasih anak-anak yang baik. Nama-anak yang berhenti. Nama-anak yang terpatri di Alpamata ini. Janganlah selalu. Jangan sampai tekan oleh panas sunya. Atau mabuk oleh hijau atau muka. Tegakkanlah sekalut temanmu. Yang baiklah menerima aman rimpun. Malah di maupun air mana raja. Ingatlah selalu. Hidup itu mengakti. Terpakti tanpakti. Dimanapun kamu berada. In pulih guna islah pastapakku. Alhamdulillah. 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 Baru saja selesai. Kita lakukan pelantikan dan serah terima jabatan. Ketua Dewan Ambalan. Sunang Kali Joko dan Nyai Dari Sarok. Bungkus depan Satuan Komunitas. Namun Kama Alif NKU. Kabupaten Tergale. Pangkalan SMK Islam 1 Gorenan. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. Setelah terima jabatan antara ketua yang lama. Aziz diserahkan kepada yang baru. Ilham. Dan yang Laila kepada Hanipa. Kita berharap proses alih generasi ini semakin memperkuat eksistensi kubus depan ini. Untuk bisa berbakti sebanyak-banyaknya. Karena kita sadar bahwa berbakti itu tanpa. Untuk itu butuh peningkatan kompetensi. Masing-masing. Baik kita dari para pembina. Bukun dari adik-adik. Anggota Dewan Ambalan. Sunang Kali Joko. Dan Nyai Dari Sarok. Dan ini pangkalan SMK Islam 1 Gorenan. Selamat siang.